Pemain Timnas Indonesia menggelar latihan ringan jelang laga lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Latihan diikuti 15 pemain yang sudah tiba di Bahrain. Latihan yang digelar diikuti pemain yang turut dalam rombongan dari Jakarta, sementara pemain yang berada atau bermain di luar negeri masih belum datang. Para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Liga-Liga Mancanegara akan langsung menuju Bahrain dari negara masing-masing. Latihan perdana di Bahrain berfokus pada pemulihan kondisi, sementara untuk taktik diupayakan digelar setelah pemain lengkap. Timnas Indonesia tiba di Bahrain untuk menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan melawan Tuan Rumah Kamis nanti. Skuad Garuda harus mampu meraih poin dalam laga penting ini. Sebelum berangkat ke Bahrain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bertemu para pemain. Erick banyak memberi motivasi dan membahas soal Liga, kompetisi, wasit, hingga masa depan para pemain setelah pensiun nanti. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan para pemain tidak ada yang mengalami cedera menjelang laga lawan Bahrain. Soal cedera pergelangan tangan yang dialami penjaga gawang Martin Pas, Sumarji menyebut kondisinya sudah semakin baik dan siap dimainkan. Sampai dengan ini tadi siang, kita coba koordinasi dengan Martin. Kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada apa-apa dan bisa bermain. Sumarji juga memastikan dua pemain yang baru saja mendapat status WNI, Eliano Reinders dan Miss Hilgers, sudah memenuhi syarat membela skuad Garuda. Eliano dan Miss sudah terdaftar di skuad yang ada di kita, dari 50 pemain yang kita daftarin, namanya dia sudah ada. Pengamat sepak bola Kusnaini mengatakan, pelatih Sintayong tidak akan langsung memainkan Miss dan Eliano. Kedua pemain itu masih harus beradaptasi dengan gaya permainan tim. Namun, bisa saja Miss Hilgers dimainkan sebagai starter, menyusul masih cedranya Justin Hapner. Nah, situasi itu sekarang memang terjadi ketika kita kehilangan Justin Hapner di posisi belakang, sehingga formasi tiga belakang itu yang biasanya diisi oleh Rizky Rido, Jai Ijes, dan kemudian di sebelah kiri ada Justin Hapner, sekarang ada kekosongan di sisi kiri. Memang masih ada pemain yang lain ya, ada Wahyu Prasetyo, ada Jordi Amat, ada Ferrari, tapi kalau kita lihat kualitasnya Miss, ini saya pikirkan kita semua tahu Miss ini pemain grade A ya, pemain yang biasa main di level tinggi, bahkan bermain di kompetisi antargep Eropa menghadapi tim-tim besar sekelas Manchester United, dan itu artinya itu bukan tim pemain sembarangan. Tim nasi Indonesia datang ke Bahrain dengan modal hasil imbang saat bertanding melawan Australia. Performa Indonesia dalam laga tersebut menunjukkan bahwa mereka semakin solid dan siap untuk menghadapi Bahrain. Sejumlah pemain sudah berlatih di Bahrain jelang laga lawan tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana kondisi para pemain saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional dan juga Manajer Timnas, Sumarji. Assalamualaikum, selamat petang waktu Indonesia. Pak Sumarji. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Bahrain. Pak Marji, bagaimana dengan Mies dan Ilyano sudah tiba di Bahrain? Ini sudah bisa bergabung latihan atau bagaimana? Ya, jadi Mies dan Ilyano tadi pukul 10.30 waktu Bahrain, sudah bergabung dengan teman-teman yang lain, dan setelah ke hotel breakfast pagi, selanjutnya latihan ringan, latihan ringan di hotel, latihan gym, sama rekan-rekan yang lain, dan kondisi secara keseluruhan pemain walaupun baru datang, itu kondisinya sangat, benar-benar sangat bugar dan sangat baik. Oke, kalau Martin Pes, bagaimana kabarnya? Karena saya dapat info nih Pak Marji, di FC Dallas tidak dimasukkan ke line-up nih di pertandingan hari ini. Ini kondisi pergelangan tangannya bagaimana infonya? Ya, kalau kaitannya dengan Martin Pes, hari ini tadi juga kita sudah koordinasi, nanya perkembangan, perkembangannya cukup baik ya, kalaupun itu tidak dimasukkan di line-up di klubnya, kita juga tidak tahu, mungkin ada pertandingan lain, tetapi sesuai jadwal, kan memang jadwalnya besok itu 14.45, dia sudah landing di Bahrain, sehingga kita besok bisa lihat kondisi realnya seperti apa, karena kan juga tim dokter, terapis yang ada di kita juga sudah semuanya, visio juga semuanya sudah mempersiapkan itu, karena juga sudah koordinasi dengan Martin, kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi intinya keberadaan Martin Pes, ketika nanti berada di tim, tim dokter akan segera mempersiapkan itu dengan baik, ya mudah-mudahan harapannya sih tidak ada apa-apa ya, tapi kami yakin insya Allah tidak ada apa-apa. Jadi saat ini seluruh 27 pemain sudah berada di Bahrain, kecuali Martin Pes yang masih ditunggu kedatangannya, Pak Marji. Iya, jadi 27 pemain yang kita panggil, 26 sudah datang, tinggal Martin saja, sesuai catatan tadi saya sampaikan, 14.45, waktu Bahrain, besok digabung dengan kita. Ini kalau banyak yang, tentu banyak yang menunggu, bertanya juga Pak Marji, Martin Pes, Ilyano, dan juga Miss, ini apakah masuk dalam game plane untuk bermain lawan Bahrain, bocorannya bagaimana sih Pak Marji? Ya nanti itu kan kita itu sore, malam ya, malam itu ada jatuh latihan lapangan, nanti akan kita lihat seperti apa. kan kita nggak bisa menyampaikan, baru gabung, terus ditanya, masuk lain apa atau tidak gitu. Ya yang pasti akan dilihat, ini akan dilihat, kan masih ada hari ini, ini Senin, Selasa, ya kan, masih ada waktu dua hari, dua, tiga hari ini, ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tentu itu pasti mendasari dari, pada saat latihan, karena kan kelihatan seperti apa nanti. Tapi untuk Miss dan juga Ilyano, sudah memenuhi syarat, sudah bisa diperbolehkan untuk membela timnas Pak Marji, kami ingin memastikan kembali soal ini? Sudah, 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 sudah masuk. Oke, kemarin, Sudah, sudah diperbolehkan menuhi syarat. Kemarin latihan ringan dilakukan, kita juga memiliki visualnya Pak Marji, apa sih yang difokuskan pada latihan kemarin, apakah memulihkan fisik, semina para pemain, atau ada instruksi tersendiri Pak? Nah, karena kemarin itu kan baru 15 orang yang, 15 pemain yang ini ya, bergabung ya, jadi hanya kaitannya dengan memelihara kebugaran saja. Karena kan juga kemarin itu, ke-15, 15-nya baru datang, terus malam itu latihan, nah itu kan memulihkan kebugaran. Hari ini insya Allah kita sudah mulai menyiapkan taktik strategi yang akan diperankan seperti apa. Pak Marji, bicara soal Bahrain, jika kita melihat ke belakang Bahrain lawan Australia, penuh sekali provokasi yang dilakukan pemain Bahrain. Ini jadi fokus nggak sih Pak Marji? Bagi pemain tim Nas, agar tidak terpancing, emosinya tak mudah terprovokasi, bagaimana nanti mengatur soal ini Pak Marji? Ya, kita ini tim analis sudah betul-betul mempelajari ya, bagaimana cara main Bahrain, termasuk individu masing-masing, itu sudah dipelajari betul, dicek betul, dianalisa betul, seperti apa, siapa yang suka buat provokasi, dan lain sebagainya, termasuk itu kalau lawan Australia, termasuk bagaimana kemarin dari supporter Bahrain, juga ketika HUM melawan Jepang, juga menyalakan laser, dan lain sebagainya, itu juga bagian terpenting yang kita ini ya, kita analisa sehingga dengan segala hal itu tadilah yang kita berikan kepada para pemain, segala antisipasi yang harus dilakukan, seperti itu. Ini motivasi para pemain bagaimana, publik di tanah air, menyuruti soal pertandingan ini, karena ini menjadi harapan nih Pak Marji, untuk bisa jaga asa kita, bisa lulus biar dunia nih. Ya, jadi kita tahu memang pertandingan Bahrain, dan selanjutnya lawan Cina, itu adalah pertandingan yang benar-benar krusial, yang penting sekali ya buat kita, karena ketika kita timnas Indonesia, Garuda bisa memetik poin di dua pertandingan ini, ya mudah-mudahan bisa 6 poin keduanya di dua pertandingan, itu pasti akan membuat semangat dan motivasi, solidnya teman-teman para pemain, itu pasti akan bertambah gitu. Tapi, ya berkaitan dengan itu tentu, kami selalu memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan, bagaimana untuk bisa membuat peluang-peluang yang kira-kira, yang peluang-peluang yang tepat, untuk bisa memetik poin. Ketika pertama yang di Bahrain dulu, setelah itu baru nanti kita fokus di Cina, seperti itu. Dengan target yang disampaikan Pak Ketua Umum Erick Thohir, soal 15 poin, kemudian juga kemarin target 4 poin di dua laga tandang ini, ini jadi beban tidak Pak Marji bagi penggawat timnas? Tidak, jadi justru malah para pemain ini, anak-anak ini merasa tertantang gitu ya, merasa tertantang, dan saya yang bangga itu soliditas anak-anak ini, semakin kesini semakin baik ya, semakin baik sekali, sehingga persaingan di masing-masing posisi itu juga kelihatan banget gitu ya, kelihatan sekali, dan mereka benar-benar ingin menampilkan yang terbaik gitu. Kalau kaitannya dengan target yang sudah ditentukan, harapannya kita malah kepinginnya para pemain, kepinginnya di dua pertandingan ini, itu dapat 6 poin keinginannya para pemain, yang nanti kita lihat saja seperti apa. Tapi kalau lihat semangatnya anak-anak sih, insya Allah lah ya, insya Allah, mohon doanya saja, mohon doanya. Persaingan keras untuk di perebutan posisi, tapi soliditas juga tetap terjaga, bagaimana reaksi pemain timas ketika melihat kedatangan Miss dan Ilyano kemarin, Pak Marji? Oh, iya justru, tadi saya banyak bicara sama anak-anak ya, saya ngobrol sama anak-anak, dari person to person itu, pribadi-pribadi, jadi, saya itu bangga gitu ya, apa namanya, senang gitu, bisa bicara dengan anak-anak, dan anak-anak merasa tidak terbebani gitu, justru malah senang gitu, dengan kondisi ini. Oke, singkat terakhir, cuaca bareng gimana? Cocok tidak? Sesuai tidak untuk pemain gimnas ini? Bagus, suasanya bagus nih, ini sekarang kita 33 ya, jam segini ya, 33 derajat, sama kayak Jakarta lah. Oke, artinya akan lebih mudah tentu untuk adaptasi nanti. Terima kasih, Pak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, dan juga Manajer Timnas, telah bergabung, menyampaikan bagaimana kondisi terkini penggawat Timnas, Jelang Laga Lawan Bahre. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.